Salam KMN Kacermane Nusantara Hitam bulunya, putih hatinya Apalagi sehobi Apalagi sama persepsi KMN ini kan wilayahnya Tidak ada batasnya Untuk umum, untuk masyarakat Semuanya Untuk mempermudah Mempermudah koordinasi Akannya dibentuk koordinator Kebutuhan koordinator Bapak Prapto ini Untuk mengkoordinasi Wilayah Barat Dua lapangan, 24G dan kolosal Yang kolosalnya ada kacar juga? Kolosalnya banyak dibuka kelas kacar Kelas murah, cak ijo Ketnya juga merayat Dari Rp50.000 sampai Rp200.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati bertepatan anniversary PMM tanggal 6 Agustus di lapangan masterpiece ini Alhamdulillah hari ini ada Padi Jalu, Jawa Timur, Kediri, sehat Pak, ada Mr. PraptoPK yang sudah mendeklarasikan akan meramaikan dunia burung kembali, khususnya kacer dan ini mumpung ada Padi Jalu, ini kan KMM, kacer Manianusantara mulai menggeliat kegiatan-kegiatannya karena beliau adalah pemrakasannya, salah satu founder ya, apa ya, bukan pemakasalah, sama-sama semuanya ini kan idenya tetap, dari beliau idenya karena apa, tentu Pak Dijalu kan banyak mewakili apa ya dalam organisasi ini sudah tidak asing lagi ini salah satu bentuk kepedulian bagaimana kacer ini agak sedikit ditinggalkan banyak pemain-pemain besar yang belum main kacer sekarang berpindah ke jenis burung lainnya dan ini, dengan KMM harapannya kan bisa membangkirkan kembali sebetulnya KMM itu seperti apa sih di mata Padi Jalu? sebenarnya KMM itu kan komunitas komunitas pecinta, penghobi yang sama-sama mencintai burung kacer hitam putih persepsi kita lihat di lapangan yang lalu-lalu itu kan agak sepi gitu loh beda dengan tahun-tahun yang lalu gitu loh ada apa kok sepi saya kan timbul suatu gagasan dalam hati ide lah bertanya ke teman, ke teman, ke teman makanya ketemu saudara-saudara banyak akhirnya ya kita kalau bisa melihat komunitas yang intinya komunitas kebersamaan untuk menjunjung klip kacer supaya lebih tinggi lagi mau tidak mau ya apa ya dalam dunia hobi ini, dalam dunia kompetisi ini memang harus diangkat untuk jenis burungnya bagaimana dulu murai batu siapa sih yang peduli? pada akhirnya sekarang lagi tren nah kacer juga kan ini banyak penggemarannya sebetulnya dan tidak kalah eksotis dan menurut Pak Dini ini kehadiran Mr. Klapto ya akhirnya sebagai pengemban ketua KMN Barat ini di mata apa di sini bagaimana? ya kita apa ya sangat sangat apa ya sangat senang sekali karena pertambahnya teman dan saudara akhirnya gitu loh jadi tidak melihat dari suatu komunitasnya awalnya kan kita tambah teman berarti kan tambah saudara apalagi sehobi apalagi sama persepsi iya nah KMN ini kan wilayahnya kan tidak ada batasnya iya seluruh di Indonesia lah untuk umum, untuk masyarakat ini semuanya makanya ini kan untuk mempermudah apa ya mempermudah koordinasi yang macam akannya dibentuk koordinator-koordinator nah kebutuhan koordinator wilayah barat Bapak Prapto ini untuk mengkoordinasi di wilayah barat nah itu aja supaya enak koordinasinya kalau ada kegiatan-kegiatan ke depan gitu loh hmm nah terus untuk Mr. Prapto Pekat iya mas bagaimana Pangeran Klapau eranya mungkin 15 tahun lalu ya iya itu membuat dunia perburuan Indonesia tuh hebat apa yang membuat akhirnya bagi kembali apakah karena Pak Di Jalu ini mempunyai visi yang sama atau seperti apa ya terima kasih Mas Sulit tapi sebelumnya untuk para penghobik kacer ya saya mohon maaf ini saya dijadikan koordinator di wilayah barat ini mungkin bukan karena saya paling terkenal saya paling senior mohon maaf saya tidak merasa seperti itu saya hanya merasa ingin ya agar kacer ini tuh bangkit lagi saya ditunjuk sebagai koordinator saja bukan karena saya paling paling apalah gitu jadi mohon maaf para senior-senior jangan merasa tersinggung dengan saya ditunjuk jadi koordinator saya hanya ingin menggerakkan ayo kita bareng lagi ayo kita main kacer lagi bareng-bareng tidak ada tujuan lain-lainnya tidak ada perasaan misalnya karena saya ingin dipuji saya ingin dihormati tidak ada saya bapak ayolah saya ulang ingin mengajak ayolah kita main lagi ke lapangan lagi gak usah takut nanti yang juara sini-sini-sini ya enggak kita ingin menciptakan juara itu kamu semua peserta saya ingin menciptakan itu luar biasa kerendahan hati beliau kebijaksanaan beliau ini semata-mata karena rasa cintanya untuk jenis budung kacer bagaimana ya dari akar rumput menengah ke atas ini ayo sama-sama betul sekali mas sulit ya saya ingin ayolah yang akar rumput ini ayo kita main kacer lagi tidak usah takut lagi apa namanya saya juga ingin apa ya mengadakan mungkin ya latihan-latihan roco-roco itu untuk mengajak dari akar rumput dari pemula-pemula ayo kita berkumpul lagi jangan takut lagi untuk bawa burungnya untuk lombok dan untuk padi jalur si yakin apa kacer akar ramai kembar saya kalau punya apa ya punya angan-angan itu yakin mungkin harus optimis harus optimis kalau gak yakin optimis mending gak usah gitu iya karena disini itu pun kita itu bukan pekerjaan lah hanya apa ya hanya hobi mungkin saya ada pengalaman saya tuarkan ke yang mau yang mau lah yang bersedia yang saya sama persepsi ya mari kita sama-sama untuk membangkitkan kacer lagi gitu loh yang saya hobi gitu loh saja dan mau tidak mau memang masih mengembangkan sayap dengan dibukanya koordinator-koordinator perwilayah ya jadi sekarang yang terbentuk koordinatornya wilayah mana lagi apa ini dari wilayah barat bapak prapto nanti wilayah tengah ada sendiri mbak tengah sama panji dan wilayah timur nanti mas Heru sama om Hujanarko sama mas Koko kita umum semuanya untuk wilayah Sumatera ya ini Rampung ini ada ini oh Lampung ada dari Lampung ini jadi untuk wilayah Lampung hari ini ketemu nih baru hari ini ketemu kemarin di Jawa Tengah teman-teman itu bahwa untuk blok Sumatera bahkan khususnya wilayah Lampung mungkin ya ini ada Magjarot dimana tadi Pak dimampaikan juga ini bukan untuk mengkotak-kotakan bukan itu juga tapi begini mungkin masing-masing orang punya cara yang berbeda yang tujuan yang sama untuk meramaikan dunia perburungan karena di luar KMN ini juga kan sudah ada organisasi-organisasi yang lainnya cuma orang ini kan mempunyai hubungan yang berbeda juga ayo sama-sama mungkin saling saling support dan untuk Pak Syarok sudah kapan menjadi koordinator wilayah Lampung? belum akan ini kan masih anggotanya masih dikit mau kita tarik ke wilayah Barat nanti kalau mungkin sudah banyak ya monggo beliau nya untuk berarti masalah tembaknya udah ada di beliau ya ya bukan datangan tembak lah ketemu sendirinya saudara gitu loh oh datangan tembak lah perang lah iya 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 silat lah tapi memang mau tidak mau ya dilihat pergerakannya ya jangan sampai berikutnya gak ada pergerakan gak ada pergerakan ya ya nanti kita ambil jalan karena ada pergerakannya trial and error lah istilahnya begitu terus gini untuk Pak Prapto kan sudah ketahuan ini di wilayah barat ini akan ada yang namanya Parung Dragan iya mas event ya kan iya betul jadi lebih tepatnya nanti tanggal tanggal 15 Oktober tempatnya di High Glen Stadium Citra Raya Tangerang di tempatnya obat terus itu dua lapangan dua lapangan 24G dan kolosal yang kolosalnya ada kacar juga kolosalnya banyak dibuka kelas kacar kelas murah cahiju kacatnya juga merayat dari 50 ribu sampai 200 ribu kenapa saya ingin merangkul semua kalangan yang dari bawah juga supaya bisa hadir supaya bisa datang ikut merasakan ini gitu lombanya untuk Blok Tengah tadi sudah ada acara agenda lomba yang Blok Tengah sementara ini belum kan Mas Pandi sama Mbak Tengok yang ngurusin kita menunggu juga kadangkali nanti enggak ada kegiatan kita rame-rame mencukseskan gelaran dimana tempat itu akan menyelenggarakan lomba jadi kita sama-sama apa ya saling mencuput mendukung untuk kemajuan kacar mana ada khususnya di kacar itu ada grupnya sendiri ada ya jadi misal di Blok Barat misal ada acara nih pasti impu-impu iya grup itu wah ini langsung semangat Mas Jolot ini dan tutup saja untuk teman-teman penggemar Gunung Berkicau yang lagi istirahat ayo dong karena walaupun bagaimana kita 3 tahun libur kemarin masa pandemi kita sudah selesai ayo kita ramekan kembali bangkit lagi bangkit lagi sama-sama itu Mister Klapto Pekak lagi gelang juga akan begitu ya didoakan semoga sehat lalu amin amin agar semua kegiatannya nanti bisa lancar dan mari kita apa namanya ya singkirkan disini kan udah banyak komunitas-komunitas ya singkirkan ego masing-masing ayo kita bersaudara kita saling merangkul tidak saling menyikut ya tidak saling menyingkirkan ayo kita bersatu tidak saling menyinggung kita saling men-support misalkan komunitas ini mengedakan lomba ayo kita dukung kita hormati juga ini mengedakan lomba ayo kita dukung kita saling dukung kita saling support supaya ramai setiap bulan dan apabila kita memang mengusung suatu kompetisi katakanlah kita berkompetisi, marilah kita berkompetisi dengan sehat, betul sekali biar burung yang berkompetisi mas jangan ego kita dan kita doakan juga masjidur sehat tentu saja para pemikir-pemikir tokoh-tokoh seperti Pak Yujalu yang di luar kesibukannya ini dalam bekerja, masih mau mengopeni teman-teman, untuk lagi, dan terima kasih atas waktunya Pak Yujalu, sehat selalu Pak Plato, kasih banyak dan terima kasih terima kasih salam KMN kacermane, Nucantara hitam bulunya, putih hatinya selamat menikmati